Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi seperti cara nembak wifi, cara setting perangkat wifi, dan lain-lain Oke, di video kali ini Anton Informasi akan memberikan video tutorial cara membagi bandwidth control atau cara menyetting bandwidth control pada router tenda F6 wireless router atau N300 ya Nah untuk teman-teman ketahui, mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa router tenda F6 ini bisa membagi bandwidth atau bisa membagi speed internet per satu perangkat atau bisa melimit akses internet per satu device ya ini hebatnya router tenda F6 ya berarti kalau sudah bisa membagi speed limit bandwidth satu per satu perangkat berarti otomatis kita tidak perlu menggunakan mikrotik ya ini untuk WP rumahan ya teman-teman, bukan sistem RTRW atau bisa juga sih sistem RTRW kita terapkan seperti ini Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke tutorialnya teman-teman ya Oke, sekarang di sini kita buka Chrome silakan teman-teman pada kolom URL silakan kecik alamat IP defaultnya yaitu 192.168.0.1 seperti ini kebetulan di sini saya operasikan sebagai wireless router ya teman-teman semua Oke, saya akan masuk Oke, saya coba login ya Oke Nah, teman-teman lihat di sini kebetulan yang terkoneksi ada 6 buah perangkat ya ada 6 buah perangkat di sini ya, betul 6 buah perangkat Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silakan ketik menu bandwidth control seperti ini klik saja seperti ini Nah, di sini teman-teman melihat berapa device yang terkoneksi di router Tenda F6 Oke, sekarang gini aja kita ulang-ulang aja seperti ini ya Oke, kita saya sengaja mengembalikannya ke limit semua ya Oke Sorry ya Mana saya punya Ini teman-teman bisa lihat pada tab menu wireless Tenda F6 ini ini di sini ada bandwidth control nah supaya teman-teman tahu HP siapa-siapa yang terkoneksi di sini teman-teman bisa merubah namanya misalnya di sini nggak ada nama ya misalnya HP saya ini kita bisa ubah namanya misalnya Antoni Informasi ya Informasi oke kemudian silakan klik checklist seperti ini nah sudah ada nama perangkat kita ya berarti di sini kita tahu HP siapa yang terkoneksi ya nah di sini contohnya teman-teman bisa lihat HP Hidayat ini adalah yang terkoneksi ke jaringan wifi di sini ya nah biasanya saklar on-off yang ada di sebelah sini coba perhatikan yang warna hijau ini ini kita on-kan nah di sini untuk satuan kita membagi bandwidth control pada Tenda F6 yaitu dalam satuan KB per second atau kilobyte per second di sini ada defaultnya 128 kilobyte per second ada 256 kilobyte per second ada 512 kilobyte per second nah untuk teman-teman yang masih bingung kalau kita convert dari KBPS KMBPS itu berapa sih kalau 128 caranya mudah banget ya ini saya kasih tahu kalian tutup dulu ini jangan ditutup kemudian kalian tambah tab baru di Chrome Anda kemudian silakan ketik saja seperti ini MBPS itu KBPS seperti ini nah kita langsung klik enter kebetulan video cara convert apa itu MBPS dan apa itu KBPS KBPS MBPS sudah saya bahas di video saya terpisah ini silakan saja cek di deskripsi video ya linknya nah setelah terbuka seperti ini kalian bisa lihat di sini kita bisa meng-convert nah di sini yang pertama megabit per detik kemudian kalau kita convert jadi kilobit per detik nah kebetulan di tenda router F6 tadi itu adalah KBPS ya ada 18 KBPS 512 KBPS oke sekarang kita coba yang pertama kita ubah yang kilobit per detik ini ke MBPS dulu ya oke MBPS megabit per detik ini dia MBPS kemudian yang atas kita jadikan kilobit per detik ya kilobit per detik ini dia oke sekarang kan tadi teman-teman lihat itu ada 128 KB per second ya coba kita tulis 128 seperti ini akan menjadi kalau di convert ke MBPS akan menjadi 1,24 MBPS ya berarti untuk streaming itu lumayan ya oke sekarang kalau 512 misalnya 512 KBPS akan menjadi 4,96 MBPS hampir 5 MBPS ya hampir 5 MBPS ya ini besar juga nah sekarang saya akan coba 1 MBPS saja ya 128 MBPS eh KBPS akan menjadi 1,24 MBPS berarti kita sudah tahu satuannya dari kilobit ke megabit oke kita kembali lagi ke wireless rotor oke kita buka lagi bandwidth control nah disini kan hidayat belum saya limit ya ini saya limit dulu berarti disini saya kasih 128 KB per second itu setara dengan 1 MBPS ya kita klik saja seperti ini kemudian yang nomor 2 ini saya supaya bisa menonton video HD atau SD kita tulis 2,5 6 KBPS ya kemudian ini saya akan kasih 128 ini sudah lumayan lancar ya kemudian ini juga saya samakan 1 MBPS 1 MBPS ya ini saya kasih ini juga sama supaya adil oke ini sudah saya bagi bandwidth control kemudian yang untuk saya punya yang mana ya ini 512 MBPS ya sekarang coba teman-teman ini HP saya ini kan 512 KB per second coba sekarang saya akan membuat speed test sendiri ya ini saya akan manualkan saya akan manualkan menjadi 110 berarti 0, 0, nggak sampai 1 MBPS ya teman-teman 0, 1 0, 1 0, 0 aja seperti ini kemudian kita oke kita oke ya nggak bisa oh kosong ya teman-teman belum terisi 110 0 KBPS coba saya lihat kemudian oke oke ini teman-teman HP saya nggak sampai 1 MBPS coba sekarang saya akan melakukan speed test saya akan melakukan speed test ini nggak sampai 1 MBPS ya apakah benar ya nggak sampai 1 MBPS mungkin 0, sekian aja ya nggak terangkat ya teman-teman jadi internetnya nggak terangkat coba saya refresh browser saya oke saya refresh ini browsernya lumayan lancar juga ya coba saya cari speed test yang lain ya teman-teman ini speed test mana ya biasanya ini saya pakai google ini oke bener ya teman-teman semua akurat banget ya nggak sampai 1 MBPS kalau kita buat 110,0 KB per second ini bener nggak sampai 1 MBPS oke jika ada pertanyaan silahkan saja tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman semua oke jika video ini bermanfaat silahkan share dan juga like serta komentar untuk terus mendukung channel Anton Informasi oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye